Halo, jumpa lagi dengan saya Yadih Cahya. Nah, Anda semua mengikuti video ini ya. Ini merupakan pembelajaran yang paling dasar banget, pembelajaran yang pertama kali ketika Anda mau terjun di dunia forex, yaitu mengenai sehat tubuhnya, sehat juga teknik tradingnya, dan profit luar biasa. Kenapa sih harus dimulai dari yang namanya sehat? Jadi di tahun 2019, sebelum akhir, sebelum ada corona, saya sudah memberitahu ke karyawan saya, salah satunya yang bagian IT, yang bagian ngurusin web, saya bilang, Untuk tema tahun 2020, saya mau temanya adalah sehat. Jadi mulai sekarang, tolong itu gambar-gambar yang ada di web, itu disesuaikan. Saya mau temanya sehat tubuhnya, sehat juga teknik tradingnya, dan profit luar biasa. Karena ketika kita sehat tubuhnya, ketika kita trading dengan teknik yang sehat juga, maka itu akan mendapatkan profit yang luar biasa. Kenapa sehat itu penting? Nah, Bapak Ibu, saya selalu memberikan sharing-sharing saya itu berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Jadi gini, selama ini saya memang mencintai olahraga, saya suka makanan-makanan kesehatan. Tetapi itu tidak saya lakukan secara konsisten. Itu dulu, sebelum saya memiliki satu permasalahan dalam hal finansial saya. Tapi ketika saya menjadi seorang single parent secara tiba-tiba, kemudian keuangan saya jadi drop, saya sudah tidak fokus lagi dengan yang namanya kesehatan. Karena pikiran saya ini hanya tertuju pada bagaimana caranya saya ini mencari duit. Duit adalah nomor satu bagi saya. Saya begitu panik dengan keadaan saya. Kemudian saya mulai tidak berolahraga, makanan pun sembarangan, dan itu menjadi satu kebiasaan saya. Jadi kebiasaan yang sangat buruk. Kemudian karena kehidupan saya di masa lalu itu penuh dengan halangan dan rintangan. Artinya dalam rumah tangga ini tidak lancar hubungan saya. Kemudian itu menimbulkan satu stres yang berkepanjangan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ternyata stres itu berakibat buruk pada diri saya. Kemudian ditambah lagi stres tidak punya duit, ditambah lagi hidupan saya sehari-hari yang tidak pernah berolahraga, makan sembarangan. Dan akhirnya ketika saya sudah menjadi seorang trader, saya sudah punya satu solusi di keuangan saya, keuangan saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Kebiasaan itu tidak pernah hilang dalam hidup saya. Akhirnya berubah yang dulunya stres karena tidak punya duit, sekarang terlalu bahagia karena ada duit yang terus mengalir. Nah, pelariannya itu bukan hal yang positif, tetapi justru saya pakai untuk makan-makan. Makan yang selama ini saya pingin, makan apapun saya mampu untuk membelinya. Jadi saya makan banyak makanan yang tidak sehat. Misalkan saja kalau dalam bahasa Jawa itu diteter ya, jadi sudah senang itu diterus-terusin gitu ya. Misalkan makanan-makanan gorengan, makanan berlemah di restoran-restoran, makanan junk food, dan lain sebagainya. Anda bisa lihatlah kolah hidup saya, kalau Anda terlusuri Instagram saya, kemudian YouTube-youtube saya ya, di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Selalu saya memamerkan makanan-makanan dan mungkin Anda heran gitu. Ya, ini makanannya kok bebek gitu ya, kan jelas lemak dan kolesterolnya tinggi. Ternyata itu berakibat sangat buruk sekali pada diri saya sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Jadi waktu saya menyuruh karyawan saya untuk mengganti tagline-tagline yang ada di web saya, yaitu sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan profit luar biasa. Juga kalau Bapak Ibu memperhatikan YouTube-youtube saya, saya selalu menutup dengan salam-salam sehat, seperti itu. Karena suatu saat Tuhan memberikan satu peringatan kepada saya, yaitu saya mendapatkan satu sakit yang bisa dikatakan sakit ini adalah sakit kronis, karena harus minum obat berkelanjutan, tidak bisa sembuh, kecuali menjadi lebih baik, nah seperti itu, dengan menjaga pola hidup, pola makan, dan sebagainya, pola pikir juga. Tetapi untuk sembuh sama sekali, itu butuh menjijat. Karena saya menderita sakit yang namanya GERD. Nah, sakit GERD itu adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan, di mana otot saya, saya sudah endoskopi ya, dan otot yang ada di pembatas antara kerongkongan dan lambung, ini kan ada ototnya, ada platnya yang bisa nutup Bapak Ibu ya, supaya makanan yang masuk nggak keluar lagi. Tetapi, otot itu kendor, jadi agak buka, seperti itu ya. Jadi, makanan yang saya masuk, itu tanpa saya sadari, itu keluar lagi, hawanya keluar, kan di lambung ini banyak asamnya ya, jadi lambung ini panas gitu ya. Keluar lagi, hawanya yang panas, itu bisa mengiritasi. Nah, itu akibatnya, sebetulnya tidak terlalu terasa, tetapi itu sangat mengganggu, yaitu telinga saya sakit. Kemudian, otot-otot di tubuh, punggung pegel ya, kepala pusing gitu, esensinya begitu banyak ya, di perut, di kaki, di seluruh tubuh. Kalau Anda mempelajari, mungkin Anda lihat internet atau Bapak Ibu, ada yang mengalami sakit yang seperti saya berita, itu sangat menyiksa sekali. Karena sakitnya itu hanya, sebenarnya intinya hanya di asam lambung yang naik, tetapi yang dirasakan itu adalah di seluruh tubuh. Kadang mata buram dan yang sebagainya, itu sangat mengganggu dan membuat saya tertekan secara psikologi, akhirnya bertambah stres. Karena kita heran, ini sakit apa ya, khawatir ini, khawatir itu, setiap hari seperti itu, dan justru seperti lingkaran setan ya, Stres lagi, asam lambungnya naik lagi, dan begitu setelahnya, dan saya harus cari dokter, 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 dan dokter. Dan dengan adanya seperti itu, saya menjadi, ada sedikit yang namanya anxiety, jadi ada rasa cemas yang terlalu berlebihan, dan itu sangat mengganggu pekerjaan saya. Saya jadi tidak bisa trading, saya jadi lebih sering ketakutan, saya tidak produktif lagi. Saya membuat Youtube dan lain sebagainya itu dengan rasa terpaksa, karena saya memiliki satu tanggung jawab kepada banyak member yang sudah bergabung di Supermega Profit. Jadi Bapak Ibu, begitu kita sakit, kita tidak bisa trading. Kesehatan itu sangat penting, jadi sebelum Anda memulai trading forex, Anda perlu tahu hal ini. Oke Bapak Ibu, sampailah akhirnya di tahun 2019 akhir, dan terjadilah yang namanya pandemi Corona. Sehingga tagline yang saya buat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan profit luar biasa itu sangat cocok sekali untuk tagline tahun 2020, di mana kita full mulai dari tahun 2020 awal sampai akhir, itu full dengan yang namanya pandemi Corona, sampai hari ini juga. Masih tetap berlanjut Corona itu. Nah, dengan adanya Corona ini, kita tahu juga ada banyak orang yang mengalami sakit Corona, ada banyak orang juga yang meninggal dunia gara-gara Corona, bahkan teman-teman dekat saya juga ada yang meninggal. Dan sebagian besar orang itu memiliki rasa temas yang berlebihan juga, dan itu akan menurunkan imun kita, dan juga akan menaikkan asam lambung juga. Nah, Bapak Ibu, menjadi seorang trader itu rentan banget dengan yang namanya stres. Kenapa? Yang pertama, karena trader itu trading berhubungan dengan yang namanya duit. Modalnya adalah duit, kemudian dia harus mencari duit, mengembangkan modal itu agar dia dapat duit. Nah, duit ini sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Banyak orang, atau bahkan hampir semua orang, menganggap duit ini sangat penting bagi dirinya. Hampir tidak ada orang yang merasa tidak penting dengan duit. Mungkin orang yang agak gila mungkin, yang tidak senang dengan namanya duit. Duit itu penting banget. Kita perlu untuk melakukan segala-galanya dengan adanya uang itu. Nah, Bapak Ibu, karena duit ini penting, maka seorang trader bisa jadi akan terganggu psikologinya kalau dia gagal dalam tradingnya. Misalkan, loss, mengalami rugi. Dia akan stres. Atau dia trading, kemudian profitnya kecil, sedangkan kebutuhannya besar. Dia sudah menumpukan kehidupannya, keuangannya itu di tradingannya dia. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia lalu stres. Nah, seperti itu. Sedangkan keadaan, kita lihat keadaan dunia saat ini ada pandemi. Ada pandemi Corona. Belum lagi kalau seseorang itu sudah memiliki satu penyakit bawaan. Misalnya punya sakit GERD seperti saya. Atau dia sudah punya penyakit diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya. Hal ini akan sangat membuat dia lebih stres lagi. Sudah trading, punya penyakit. Kemudian masih dihantui, takut-takutnya kena Corona. Karena Corona ini sangat berbahaya sekali. Saya sudah menangani dan merawat kerabat saya yang sedang sakit Corona juga. Saya tahu betapa menakutkan Corona ini. Kakak saya sendiri juga kena Corona. Dan mohon maaf kata dia sudah hampir, sudah biru semua. Hampir menghadap Tuhan, tapi beruntung sekali dia dalam 12 hari akhirnya dia pulih. Dan sekarang sudah sembuh total. Seperti itu, itu sudah hampir banget. Jadi ketakutan-ketakutan inilah yang bisa membuat penghalang-penghalang kita untuk kita sukses dalam trading forex. Bapak, Ibu, kesehatan itu sangat penting. Kita harus mengelola kesehatan ini dalam diri kita masing-masing saat kita memutuskan untuk kita menjadi seorang trader. Karena kalau kita menjadi seorang trader, kemudian kita stres. Maka stres itu akan memicu munculnya yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini akan membuat peningkatan pada tekanan darah kita. Kemudian kadar gula kita dan itu bisa mengakibatkan kita diabet. Juga meningkatkan asam lambung kita. Seperti itu, Bapak, Ibu. Oleh karena itu, saya membekali dulu bahwa sehat itu penting. Seperti kesadaran yang sudah saya alami, yaitu kesadaran secara penuh bahwa sehat itu penting, yaitu di tahun 2019 akhir. Setelah saya mengalami sakit-sakit, sakit dan sakit dan saya tidak bisa trading, Bapak, Ibu, tidak bisa maksimal. Akhirnya semua tradingan saya diambil alih oleh saudara saya, Pak Bram. Dia yang pegang seluruh dari trading-tradingan saya. Saya agak relax. Jadi artinya ketika kita sakit, kita tidak akan bisa trading. Saya sadar pada saat itu bahwa sehat itu sangat penting. Makanya saya selalu mengkampanyekan sehat tubuhnya, sehat tank trading-nya dan profit luar biasa. Bapak, Ibu, trading itu adalah bisnis. Adalah sebuah pekerjaan, Bapak, Ibu. Jadi ketika kita sakit, kita jelas tidak bisa bekerja. Saya ada banyak contoh. Tiba-tiba saya dihubungi, di chatting sama orang. Ibu, mohon maaf, saya bisa withdraw akun trading suami saya. Karena dia sudah meninggal. Jadi orangnya sudah tidak ada. Tinggal akun trading-nya saja. Ada lagi barusan ini. Ibu, itu muridnya Ibu yang ada di Semarang. Satu. Namanya ini, ini, ini dia katakan. Meninggal dunia karena terpapar COVID. Saya kaget banget. Saya sedih banget. Temannya ini yang mengenalkan di Supermega Profit tanya, Akunnya ada berapa, Bu? Istrinya enggak tahu. Dia punya akun berapa? Tolong dicekkan, tolong dibantu withdrawkan. Jadi orangnya sudah enggak ada. Akunnya masih ada. Akunnya masih jalan. Jadi sebagai seorang trader, baik-baiklah kita menjaga kesehatan kita. Baik tidak ada corona. Sebenarnya harus kita tetap menjaga kesehatan kita. Maupun ada corona, justru kita harus melipat gandakan penjagaan kesehatan untuk tubuh kita. Seperti saya sudah menyadari pentingnya kesehatan, Saya juga memberikan pesan kepada Anda semua yang akan terjun di trading forex Bahwa Anda harus mementingkan kesehatan juga. Kesehatan adalah nomor satu. Kesehatan adalah segala-galanya. Dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, Bapak-Ibu, Anda bisa berjuang, bekerja untuk keluarga Anda. Anda bisa berjuang sebagai seorang trader yang profit. Lalu langkahnya apa sih? Menurut Bu Yani? Nah, yang saya lakukan selama ini yaitu saya menjaga pola pikir saya ya. Kalau ada stress dan lain sebagainya, saya mencari solusinya segera. Kemudian saya menenangkan diri. Biasanya saya minum teh camomel gitu ya. Sambil menarik nafas agak panjang. Menenangkan diri seperti itu. Kemudian sehari-hari, setiap kali saya makan, Saya selalu menyertakan sayur dan buah. Yang paling penting juga karena makanan tidak bisa mencukupi kebutuhan vitamin-vitamin saya. Saya minum vitamin. Nah, vitamin yang saya minum adalah vitamin C ya. Kemudian saya juga ada salmon. Kemudian ada zinc. Saya juga primrose oil ya. Karena saya usianya sudah 50 tahun ke atas. Dan itu primrose oil itu sangat bagus sekali untuk wanita yang hampir menopos ya. Kemudian juga saya minum vitamin E ya. Nah, setelah itu saya melakukan olahraga. Saya ada personal trainer. Saya kaget banget ya ketika personal trainer saya Pak Tony itu tunjukin saya video saya. C, ini loh video C-C 2 tahun yang lalu itu. Kurus C bagus. Sekarang kok jadi gendut. Saya lihat, ya iya memang. Kenapa? Karena metabolisme tubuh saya ini tidak selancar yang dulu lagi. Saya ini sedang mencari satu rumusan gimana memperlancar metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori di tubuh saya ini bisa lebih lancar. Karena saya ini kurang pembakaran sehingga menumpuk dan saya menjadi lebih gemuk. Lebih gemuk cukup banyak. Sekitar 10 kilo lebih lah. Saya ingin membalikkan lagi. Seperti itu. Kemudian saya juga olahraganya itu, kalau saya nggak sempat saya olahraga lingan. Saya mencoba untuk membiasakan diri jalan sehari 12 ribu. Karena saya punya jam tangan ini yang bisa ngukur ya. Ngukur langkah saya. Jadi misalkan saya nggak sempat, nggak ada tempat untuk jalan banyak ya. Saya wira-wiri di dalam rumah aja puter-puter-puter gitu. Kalau misalkan saya pas jalan-jalan di mal atau apa, itu langkahnya bisa lebih banyak. Atau bahkan saya sambil berjemur, itu sambil jalan kaki. Seperti itu. Berjemur pun saya pakai indeks UV karena sinar matahari itu nggak selamanya sehat untuk kita. Tetapi menurut indeks UV, antara 1 sampai 3 indeksnya itu yang bisa ada vitaminnya yang bermanfaat untuk kita. Tapi di atas itu, itu akan sangat berbahaya bagi kulit kita. Kemudian saya juga minum air putih yang banyak ya. Saya selalu minum air putih yang banyak. Itu kalau saya lihat Pak Pung Desem itu kan, dia cerita bahwa kalau kita kurang makan itu kita masih bisa hidup. Tapi kalau kita kekurangan air itu kita akan mati. Seperti itu katanya. Jadi air itu sangat penting. Minum air putih yang banyak, tidur yang cukup. Dan makan makanan sehat itu saya menjauhi gorengan. Gorengan, lemak-lemak itu sudah saya jauhi. Manis-manis saya sudah nggak makan sama sekali. Kemudian yang paling penting untuk Corona ini adalah menghindari kerumulan. Karena saya sudah membuktikan bahwa penularan selama ini, yang saya lihat ya, itu yang paling sering terjadi adalah ketika kita itu ngobrol sama orang. Orang itu nggak pakai masker dan orang itu ternyata terpapar. Itu gampang banget ketularan. Beberapa dari teman-teman saya, rekan-rekan saya, kerabat saya yang sakit itu karena dia itu ketularan seperti itu. Jadi lebih baik kalau orang yang nggak jelas, Anda nggak tahu, itu Anda jangan membiasakan diri untuk banyak ngobrol dengan orang-orang yang tidak dikenal, kemudian dekat-dekat sama dia. Nah, kalau Anda kenal, Anda kan paling nggak tahu kehidupannya. Dia orang sembarangan atau nggak. Tetapi tetap jaga jaraknya, satu meter setengah lebih lah ya. Kemudian pakailah masker, itu sangat penting. Juga cara pakai maskernya harus yang benar, itu sangat penting banget gitu ya. Kemudian saya kumur-kumur ya, setiap hari pagi sama malam. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, itu saya kumur, saya taruh di sini, di tenggoroan. Karena saya tahunya, pada saat saya ke satu perawatan wajah ya, dia bilang, sebenarnya harus pakai swab, tapi nggak usah deh, ibu bayar aja ini obat kumurnya. Jadi dokternya itu kasih obat kumur. Sebelum saya dirawat wajahnya, saya itu disuruh kumur 30 detik di tenggoroan, 30 detik kumur-kumur di mulut. Katanya gitu. Nah, saya punya pikiran, berarti ini sangat manjur ya, karena akan membunuh kuman di sini. Makanya disuruh dokternya, ketika dia mau ngerawat, kumannya harus dibunuh dulu, virus-virusnya harus dibunuh dulu di sini. Nah, saya memiliki pengertian seperti itu, akhirnya saya lakukan terus. Dan ternyata, kata teman saya, ini sudah menjadi protokol kesehatan juga. Kalau kita harus kumur-kumur ya, kumur-kumur, itu kumur aja kita. Kemudian cuci hidung, saya cuci hidung dengan garam, seperti itu. Nah, itu saya lakukan terus-menerus setiap hari. Saya pakai miyak putih, saya gosokkan di dada, kemudian saya oleskan di hidung saya. Beberapa saat sekali, saya oleskan lagi, saya gosok di dada, seperti itu seterusnya, Bapak Ibu. Oke, sudah banyak ya, saya berbicara mengenai kesehatan secara fisik kita. Sharing saya seperti itu. Nah, sekarang saya mau sharing mengenai kesehatan teknik predik. Tadi pagi, saya bangun tidur, saya lihat WA saya, ada yang chatting ke saya. Intinya seperti ini. Dia itu lagi drop, karena dia itu tidak punya duit. Dia trading dengan modal 1 juta. Kemudian, dalam beberapa waktu, modalnya itu bisa naik. Profit, kalau tidak salah, dua kali lipat. Tidak di withdraw, karena dia senang. Dia trading lagi, ternyata lutes. Oke, dia punya pikiran, ya mungkin ini kebetulan aja lutes, tapi saya kan sudah bisa bikin profit kan. Ya, dia hutang 10 juta. Kenapa dia begitu terobsesi dengan forex? Karena dia ingin cepat dapat duit banyak, karena dia juga punya hutang. Jadi, dia sudah punya hutang, dia tungguin lagi dengan hutang yang baru 10 juta untuk dia trading. Ya, ternyata ditradingkan, cuma satu malam aja, 10 juta itu habis. Mohon pencerahannya, katanya seperti itu. Bapak, Ibu, saya kemudian tanya, di mana belajar tradingnya? Tentunya saya kan heran, kok berani hutang 10 juta, kemudian trading. Pada saat kita melakukan trading, kan sebenarnya kita harus sudah punya ilmu trading itu. Bener kan? Makanya saya tanya, di mana tradingnya? Kok bisa dalam satu malam 10 juta habis? Kenapa? Karena apa? Ternyata dia bukan belajar trading. Dia mengatakan, kalau saya ini bayar, cari guru di online, dan ternyata saya ditipu. Saya kan heran lagi. Kenapa bisa ditipu? Kan yang trading Anda. Ternyata dia itu beli semacam sinyal. Kemudian saya tanya, Bapak kenal nggak sama orang yang ngajarin itu? Tahu nggak backgroundnya? Bagaimana histori tradingnya? Ternyata dia nggak tahu semua. Dia hanya percaya dia bayar 1 juta. Seminggu bayar 1 juta untuk beli sinyalnya. Bayangkan Bapak, Ibu ya. Seminggu 1 juta, kemudian loss. Kemudian tanya, kenapa kok loss? Sinyal yang dikasih. Orangnya bilang, bayar lagi 1 juta, nanti pasti profit. Bayar lagi 1 juta. Ternyata loss lagi. Nah, itu kalau diteruskan seminggu 1 juta, sebulan 4 juta. Setahun berapa, Bapak, Ibu? Mahal banget, Bapak, Ibu. Atau juga loss. Jadi, Bapak, Ibu yang paling penting dalam trading itu bukan seberapa besar profit yang kita dapat. Tetapi seberapa aman dengan modal yang kita tanam. Fokuskan diri Anda pada keamanan modal. Itu adalah teknik trading yang sehat. Jadi, Bapak, Ibu, teknik trading yang sehat itu adalah ketika kita punya modal, modal kita akan berkembang, 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 berkembang dengan cara yang sangat aman. Jadi, teknik trading yang sehat itu membuat trader itu untung. Dan dia akan menjalani secara konsisten terus menerus dengan bahagia, dengan senang hati, dan menikmati hasilnya. Seperti apa yang sudah saya alami selama ini. Dari saya 0, bahkan minus, sampai akhirnya saya mendapatkan perbaikan finansial, semakin hari semakin baik, semakin baik, seiring berjalannya waktu. Saya semakin mencintai apa yang saya kerjakan dan tidak mungkin saya tinggalkan. Karena apa? Karena saya trading dengan teknik trading yang sehat, Bapak, Ibu. Jadi, selalu ingat ada orang yang mungkin cantik, langsing. Kalau perempuan ini ya, rambutnya fokus. Tapi cantik, langsing dilakukan dengan cara yang tidak sehat. Akhirnya, satu saat tidak langgeng. Misalkan saja kulitnya mulus, tapi pakai apa? Pakai krem yang ada mercury-nya. Nah, suatu saat akan berakibat fatal. Mungkin sekarang belum, tapi satu saat kulitnya akan rusak. Seperti itu, Bapak, Ibu. Trading juga seperti itu. Mungkin kelihatannya, wow, teknik ini di sana dijual. Strategi terbaik. Profitnya gede, luar biasa. Iya, kelihatannya cantik. Tapi suatu saat, uang Anda akan ludes semua. Kalau itu dijalankan dengan cara yang salah, Bapak, Ibu. Oleh karena itu, teknik trading itu harus sehat. Trading adalah bisnis. Bisnis itu adalah profit dikurangi rugi sama dengan profit. Jadi, Anda jangan salah persepsi. Tidak ada di dalam trading forex, profit ditambah profit sama dengan profit cepat, profit gede. Kalau Anda fokus di situ, Anda akan menemukan trading dengan teknik-teknik yang tidak sehat. Karena itu tidak ada, Bapak, Ibu. Ya, jadi pesan saya, Anda butuh yang namanya belajar. Oleh karena itu, video ini dibuat untuk Anda. Anda yang awam dengan trading. Anda yang nggak tahu trading itu apa. Anda yang pengen terjun di trading. Anda yang pengen sukses dan Anda ingin serius menjalani trading ini sebagai bisnis Anda. Anda perlu belajar, belajar, dan belajar. Karena pengetahuan itu adalah power, Bapak, Ibu. Semakin Anda tahu, semakin Anda terhindar dari segala penipuan. Semakin Anda tahu, semakin Anda terhindar dari kerugian besar, Bapak, Ibu. Jadi, pengetahuan itu sangat penting. Anda harus mau menjalani prosesnya. Proses untuk belajar, belajar, dan belajar secara konsisten dalam trading forex. Oke, sekarang pertanyaannya. Bu, gimana? Saya nggak ada waktu untuk belajar? Bukankah belajar itu untuk orang-orang yang tradingnya dengan trading manual, Ibu? Saya ini kan pengen trading dengan robot forex. Saya sudah punya pekerjaan. Saya tidak ada waktu lagi untuk belajar, 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 dan belajar, Ibu. Saya maunya terima beres. Saya mau beli robot, kemudian jalan otomatis, dan saya maunya profit. Nah, ketika Anda memiliki mindset seperti itu. Oke, saya akan jelaskan. Memang, Bapak, Ibu, cara paling instan untuk kita tidak perlu belajar ribut-ribut adalah trading dengan menggunakan robot trading forex. Tetapi, ada syaratnya, Bapak, Ibu, ketika Anda trading dengan robot. Yang pertama, Anda harus tahu robot trading itu sebetulnya apa sih? Kalau Anda salah persepsi, dan ternyata hasilnya tidak seperti yang Anda bayangkan. Anda akan kecewa. Jadi, Anda harus tahu dulu. Nggak perlu belajar yang ribut-ribut. Anda harus cari tahu dulu. Robot trading itu apa sih? Apa sih fungsinya? Bagaimana sih hasil yang akan saya dapatkan dengan robot ini? Robot yang aman itu seperti apa? Karena robot trading itu antara si A, si B yang membuat, itu tidak bisa sama. Tergantung siapa yang bikin robot itu. Tergantung orangnya itu seperti apa karakternya yang bikin. Kalau Anda ketemu orang yang karakternya seraka, dia ingin jual robot sebanyak-banyaknya, hanya untuk keuntungannya dia. Nggak peduli nanti suatu saat robot itu akan lost, uang Anda akan hilang. Dia nggak akan peduli. Karena fokusnya dia pada dirinya sendiri. Saya ingin jual robot, saya ingin dapat uang banyak. Maka robot itu akan dibuat sama dia, bagaimana caranya se ekstrim mungkin agar robot itu menciptakan uang pada awalnya yang banyak banget, dan pada akhirnya lost, uang Anda lutes. Tetapi carilah, Bapak-Ibu, robot forex kembali lagi. Fokus pada keamanan modalnya. Jadi robot yang fokus pada keamanan modalnya itu money managementnya bagus. Mungkin dia nggak bisa cetak duit terlalu gede, terlalu cepat, tetapi stabil. Satu tahun ada profit, uang Anda berkembang, berkembang, dan berkembang dengan cara yang aman. Jadi Anda tetap harus memiliki pengetahuan, Bapak-Ibu. Nggak bisa sama sekali percaya sama orang, nggak tahu apa-apa, asal pasang, kemudian jadilah Anda seorang korban, Bapak-Ibu. Oke, Bapak-Ibu, paham ya. Sebagai yang terakhir, pesan saya, baik Anda trading manual, maupun Anda trading robot forex, Yang paling utama adalah Anda perlu menjaga mindset Anda. Jadi mindset Anda, pola pikir Anda juga harus sehat. Milikilah mindset trader yang benar, Bapak-Ibu. Belajarlah, belajarlah, dan belajarlah. Karena dengan sehat tubuh kita, sehat teknik trading kita, pikiran kita juga sehat, pengetahuan kita juga banyak, pengetahuan kita tentang forex adalah pengetahuan yang benar kita miliki, maka saya jamin cepat atau lambat Anda akan sukses di trading forex. Oke, terima kasih sharing saya, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. Terima kasih telah menonton!